Pokoknya ibumu sama kamu tiap paginya dianterin bule sama supirman titik Udah, jadi kamu tuh gak perlu kemana-mana Kamu gak perlu maburan lagi sama si Rifiki tuh gak ada Iya gak papa kok Nanti setelah nantriin saya ke kantor abis itu nantriin ke sekolah Hmmmmmm Iya Aduh Jatuh? Enggak Rifki di rumah gak ya? Permisi Om Roy Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Eh, Om Riva, Farel Sehat Om Masuk dulu nih ke dalam, Rifkinya lagi pergi Rifkinya kemana Om? Rifkin nganterin Michelle Tadi kayaknya Michelle datang ke sini, perginya diem-diem Jadi sekarang pas pulang Jadi ribet sendiri Tapi Om, Rifkinya baik-baik aja kan ya Om? Rifkinya baik-baik aja Pak Kamu kenapa nanya soal keadaan Rifkinya seperti itu? Ya Om, Riva sama Farel Agak cemas gitu sama Rifkin Om Karena semalam dia tuh agak galau gitu Ya kali aja Rifkinya cerita sama Om Roy gitu Eh, belum sih Tapi sebenernya tadi sih Aldino barusan datang ke sini Hah? Aldino 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 ngapain Om ke sini? Ya Om juga gak tau pasti sih Tapi sebaiknya kalian tanya langsung aja sama Rifkinya Ya udah, kalian masuk aja dulu ke dalam, yuk Gak usah deh Om Ini juga udah larut malem Besok Rifatanya di sekolah aja ya Om Kita pamit dulu ya Kamu mitsi Om Kalian hati-hati di jalan ya Makasih Om Assalamualaikum Assalamualaikum Beto Beto punya nona pacar kesayangan ini Sepertinya lagi bucin sekali sama Beto Makanya Beto ini Gak percaya begitu Gak percaya kalo Beto itu Lagi gak sedang bermimpi gitu sayang Ya gak mimpi lah Mamai Lagian nih ya Kalo kamu disamping aku udah aku cubit tuh kamu Biar kamu sadar kalo itu gak mimpi Ya emang sih aku lagi bucin sama kamu Soalnya aku gak mau ngulang kesalahan yang sama Mamai Aku mau bener-bener tulus sayang sama kamu Dan gak kemakan omongan nona ular Itu lagi Mamai Aduh Mamai Ya ampun So sweet sekali tuh Beto punya nona pacar kesayangan ini Nih nona ya Sampai-sampai bikin Beto itu jadi Gak tahan buat cepat-cepat Besok terus ketemu dengan Beto punya nona pacar kesayangan Yang cantiknya itu seperti bidadari dari kayangan Terus Beto peluk deh Sama Mamai Aku juga gak sabar ketemu kamu besok pagi Seandainya nih ya Kalo aku kedipin mata aja bisa langsung pagi gitu loh Kan kita bisa lebih cepet ketemunya Serius nona pacar? Ya udah bersih-bersih sana Jangan dimatin lo Siap nona pacar kesayangan Beto yang paling cantik Gigi Sebentar Ki Papa lupa kasih tau kamu Tadi malam itu Riva sama Varel datang kesini Mereka nanyain kamu Khawatir banget sama kamu Soalnya katanya Michelle Telepon mereka nanyain soal kamu Oh udah papa tenang aja Riva juga semalam udah ngechat Rifqi kok Tapi Ini Rifqi baru inget ada yang mau Rifqi Omongin sama papa Emang ada apa sih? Ya jadi Semalam itu kan Rifqi nganterin Michelle pulang Ke rumah bule Anwar Nah Ketemu sama ibu Mila Terus gak sengaja tuh Kebahas Papa mantannya bule Anwar Makanya bule Anwar tuh kalo ketemu Rifqi Bawaannya kesel terus Maaf ya pak ya Rifqi beneran keceplosan gak sengaja Gak apa-apa kan ini gak jadi masalah kan ya Udah 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 Gak usah kamu pikirin ya Ya gimana gak bisa pak Ini kepikiran terus Apalagi Semalam reaksinya ibu Mila tuh kayak kaget banget gitu loh pak Ya aku kan bingung Aku kira Ibu Mila tau Mas Soalnya emang gak tau pak Gak usah ya Gak usah dibahas lagi Ki ya Cukup sampe sini Sekarang kamu jalan Nanti kamu telat lagi ke Soalnya Aku minta maaf banget tapi pak ya Gak beneran keceplosan Gak sengaja Rifqi kan gak mau nanti Papa sama ibu Mila jadi Berantem Terus Gak jadi CLBK Kamu ledek ke papa Enggak Kamu ledek ke papa Enggak bercanda Kamu mau papa balikan lagi sama Tante Mila Eh jangan dong Kalo papa CLBK aku sama Michelle gimana Gimana Jangan Ntar beneran loh papa CLBK lagi loh Jangan Heee Maka jangan ledekin terus Jangan CLBK Jangan berantem juga As a friend aja Hahaha Iya ini juga sekarang begitu Iya Iya Kalo balikannya sama bu Le Anwar gak bagus Eh Di Bentar Ki Hei Hei El Ini Kamu kok buru-buru amat sih Biar bisa naik ojol Makan nih buru-buru Soalnya kalo bule bangun El gak dikasih naik ojol El El Kamu mendingan bareng sama ibu deh Ibu kan sekarang ke kantor Nah El udah mau aja Kamu pasti mau pergi sama Rifki kan Makanya kamu sembunyi-sembunyi dari bule Nah kan ibu miet kayak bule kan Gak percayaan sama El Orang El beneran Ibu naik ojol Jol Enggak nih Yang lu Eh El El Siap El 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 Cahayu kamu tuh lo mau kemana sih Kok buru-buru banget Ini lo masih pagi Bule Bule ngakain sih nongkong depan pintu Loh Kamu tuh ya apa Bule tuh dibela-belain sama bule dari pagi Langsung make up Gak sarapan Demi nungguin kamu Biar kamu gak mabur-maburan itu sama si Rifki Kicam Bede itu Bule El itu Mau pergi sama ojol Bukan sama Rifki Us-uson Eh gak boleh pokoknya Duh Inget ya Meskipun ibumu sudah tinggal disini Peraturan bule tetap berjalan Sampai kapanpun Bule gak setuju Kalo kamu sama si Rifki Anaknya Mas Roy Meskipun ibumu juga merestui Pokoknya bule tetap gak setuju Kamu sama si Rifki Rifki nyonya Nyonya sama pagi-pagi Udah salah mulu Rifki Wah Ih Diam kamu Kamu tuh Biasaan kalo misalnya saya lagi Nasihatin keponakan saya yang tersayang ini Kamu gak usah ikut campur Tak ubes loh kamu supirman Iya nyonya Maaf aku Biasaan Diam kamu disitu Saya tak lanjutin nih Nasihatin lagi Cahayu Mbak Uwestala Kamu tuh lu nurut sama bule Udah pokoknya kamu gak usah kemana-mana Kamu bule anterin ke sekolah naik mobil bule ya Udah lan duk Nggak mau Mau naik ojo atau taksi Nah ibu kan sekalau mau kerja biar berangkat bareng sama ibu ya bu ya Loh ya Loh ya tenang aja Mbak Mila Saya anterin ke kantornya sekalian ya Biar saya tau dimana kantornya Mbak Mila sekalian ya Pokoknya Ibumu sama kamu tiap pagi dianterin bule sama supirman titik Udah Jadi kamu tuh gak perlu kemana-mana Kamu gak perlu maburan lagi sama si Rifki itu Gak ada Ya gak apa-apa kok Nanti setelah anterin saya ke kantor Abis itu nganterin ke sekolah Hmmmm Shhh Eh Enggak sayu kayak gitu Manyun-manyun malah elek Jangan begitu Bisnya duk Kita gak usah debat panjang-panjang ya Kamu langsung aja masuk ke mobil Ibumu tak anterin ke kantor Kamu tak anterin ke sekolah Semuanya beres Ya duk Ayo sayu Nah bule tuh gak ngizem aku pergi sama Rifki itu Karena bule belum kenal Ya bu Ya tanya aja ibu Udah gak usah berdebat Nanti yang ada kamu itu telat sekarang dangkat ya Iya iya dong Ayo Mbak Mongga lo melepet Ayo 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 Aduh ayo ayo cahayu Kualahala Supirman ayo ayo Dinginin asenya ayo Dinginin asenya ayo Dinginin asenya ayo Sayang Ayo 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 Mongga Mongga Eh gak apa-apa Aku lewat sana yang penting Mbak Mila masuk Ayo supirman cepetan Iya nyonya Hmmmm Ayo ayo Sorry Raisa Raisa Kamu tau namanya emang dia siapa Raisa itu kelas sebelah Gak tau Hai Halo Pagi guys Pagi Ming Ming Good morning ayo Ena Pagi kawan-kawan Good morning Good morning Thank you Aduh Aduh Mame Gerat tuh ya Uuh Uuh Sapu teman ini punya gaya kembara lebih dari kembar bone-bone Iya Makanya Oh mentang-mentang udah baikan Jadi buka helm barengan Lihat mukanya si Nadib Dari awal dateng selamat pagi kawan Sampai buka helm barengan tuh nyengir-nyengir Aw kering Seneng banget Kayak dapet door price Aw So ngeserah Kayak dunia yang milik berdua Ya